Halo, selamat sore Mas Rofik. Halo, selamat sore Mas Edo, Mbak Mai. Waduh, paripurna ini. Ini rambutnya beneran dipotong atau diiket aja? Enggak, itu diiket aja. Isu itu, isu. Isu. Coba dikibas dong, Mas Rofik. Kibas kiri-kanan dikit. Ini belum kelihatan. Oh, wala. Aduh-duh-duh, malah nyantau kan. Mas Rofik, dengerin. Cilaun Seven enggak? Waduh, enggak pernah saya. Oh, dengerinnya Didi Kempot sih ya. Betul, sama Happy Asmara. Gilga siapa? Kenal Gilga enggak, Mas Rofik? Itu nama, ya suaminya kan. Suaminya Happy Asmara. Yang tahu produser kita sih, kita enggak tahu. Oh, gitu. Itu pertanyaan dari Mas Yansa sih sebenarnya ya. Oke. Senyum aja, Mas Rofik, Mas. Agak ini ya, agak delay ya. Oke, Mas Rofik, kita mau membahas soal kekeringan yang terjadi di Pati. Lagi-lagi kita bahas Pati kali ini mengenai kekeringannya. Ini ada berapa rumah akhirnya yang roboh akibat situasi kekeringan ini dan separah apa, Mas? Sehingga bisa merobohkan rumah. Iya, di Juwana Pati. Itu sebenarnya terkenal banget Juwana Pati. Kalau kita jalan-jalan ke Semarang beli Bandeng itu dari Juwana itu, dari daerah situ ya. Oh, Bandeng Juwana itu dari Pati. Oh, betul. Iya, memang dari Pati tapi memang lebih. Kirain dari Semarang. Itu Pati ya, Bandeng. Iya, betul-betul. Tapi jualannya memang ramai-ramainya di Semarang. Iya. Oh, betul. Itu di situ ada sungai itu namanya sungai Juwana. Itu yang kebetulan kemarau ini. Kemarau ini memang kekeringan cukup parah. Sehingga tanahnya itu bergerak, bergeser gitu. Kita bayangin barangkali kalau kayak jeruk gitu, kalau seger gitu kan, mulus kan. Tapi kalau udah agak kering gitu kan, mekerut gitu kan, ada pergeseran sehingga ada 21 bangunan baik ruko maupun rumah yang di tepi sungai Juwana itu yang pada akhirnya roboh gitu. Kayak terbelah gitu, sampai kayak terbelah gitu. Iya, iya, iya. Padahal bukan gempa ya? Bukan gempa, bukan gempa. Dan itu karena memang tanah di situ itu tanah lempung, tanah liat gitu kan. Tanah liat kan memang cukup sensitif kan terhadap kadar air. Kalau kena air agak mengembang, kalau memang kekeringan dia mengkerut. Kering ya, betul. Apalagi sebenarnya ya kemarau kan tiap tahun juga kemarau kan. Betul. Kalau saya lebih ke tiap hari sih mas, kemarau di kantong nih. Ngomong banget Edo kemarau di kantong. Dia rumahnya habis traktir kita mas. Masih takal mudah mas Edo. Habis traktir kita makan-makan loh. Enggak sampai sini traktirannya. Kejauhan sih mas Rofiknya sini ya tuh. Jadi ini bangunannya memang bangunan baru. Bangunan baru rumah baru, baru tiga tahunan lah. Baru tiga tahunan itu ya sehingga mengapa kok tahun-tahun lalu kok nggak terjadi kok. Tahun ini terjadi ya karena memang bangunan ini baru saja berdiri. Dan itu juga saat ini sedang dipeliti juga kenapa ada bangunan yang bisa berdiri di pinggir sungai. Jadi ini bisa dibilang bangunannya yang salah lokasi. Bukan menyalahkan keadaan tapi kayak bangunannya kenapa bisa sampai di bangun di situ gitu. Betul, betul. Tapi anehnya juga karena ini tanahnya bersertifikat bukan bangunan liar gitu kan. Sekitar tiga tahun yang lalu ada yang kayak pengembang gitu yang memang menjual lahan di situ dan bersertifikat. Sekarang juga masih pemerintah daerah setempat juga masih menelahah juga sih menelahah mengenai legalitas tersebut mengapa bisa ada rumah di situ. Dan ini sebenarnya juga dampak juga dari pembangunan bendung karet yang ada di sekitar lokasi. Jadi selama ini kalau pas air laut pasang gitu kan air laut memang mengalir ke sungai kan. Mengalir ke sungai Juwana ini sehingga sungai ini bisa dibilang nggak pernah kering. Tapi kan sebenarnya air laut itu kalau masuk sungai kan juga nggak baik karena memang ini air tidak bisa untuk pengairan. Segala macam lah intrusi sungai laut ini. Ini secegah dengan bendung karet yang baru dibangun ini. Sehingga pas kemarau ini memang benar-benar kering karena nggak ada air laut yang masuk. Pemicunya itu sih sebenarnya. Pemicu yang membuat kenapa tanahnya sekarang bisa kering, kerontang sampai gesernya juga lumayan ngeri juga. Benar karet tadi ya. Betul itu faktor pemicu utama sih. Mas berarti ini rumahnya rumah klaster atau yang satu-satu yang pada rubuh ini? Rumahnya berjajar ini. Berjajar di sepanjang jalan gitu. Dan di belakangnya adalah sungai Juwana itu. Jadi rumahnya berjajar-jajar gitu. Dan kemudian ya itu tanah yang berada di pinggir sungai itu bergeser. Sehingga ya deretan rumah ini pada akhirnya terkena imbas. Ada tiga yang memang rusak parah dan beberapa lainnya juga tidak aman untuk ditinggali. Berarti ini bukan kawasan satu klaster yang dibangun satu developer gitu ya? Karena ada di pinggir jalan sih ini. Bukan model perumahan yang klaster yang kemudian. Bukan model perumahan klaster ya? Betul, betul. Tapi dia memang berada di deretan di sepanjang tepi sungai gitu. Ya, ya, ya. Memang kalau bangun rumah, kok gak salah beberapa tahun lalu gitu atau tahun lalu, ada kejadian juga rumah yang dibangun di tepi sungai dan akhirnya roboh gitu. Pada saat banjir? Gak tau, lupa apakah pada saat banjir yang pasti dipertanyakan bagaimana kok bisa rumah tersebut dibangun di atas lahan tersebut gitu. Kalau di Padang, kemarin kan ada banjir tuh, Padang. Nah, itu ada salah satu rumah temen aku yang rumahnya sebenarnya gak di pinggir sungai. Tapi karena keadaan banjir itu akhirnya rumahnya bagian terasnya kesapu gitu. Oh iya, jadi bandang ya. Memang ini anehnya itu biasanya tanah gerak itu terjadi. Kalau penghujan kan biasanya, tanah gerak, longsor gitu kan. Kalau musim penghujan ini anehnya, justru pada saat kemarau, cukup jarang ditemui fenomena seperti ini. Padahal dia udah masuk ber-ber ya? Eh September. Oh iya, ber-ber, ber-ber, ember. Ya, biar relevansinya ke ember gitu. Membangun rumah memang sulit, tapi lebih sulit membangun rumah tangga. Lebih sulit lagi mempertahankannya sebenarnya mas. Kalau bangunnya doang mah gampang. Enggak segampang itu juga membangun, mohon maaf. Masa sih, apa sih yang mau diceritain? Maksudnya sih nih kayaknya. Kayaknya mau curhat bener mas. Ini, sorry mas, ini rumahnya itu hancur atau robohnya itu bener-bener hancur, jatuh, habis semua apa gimana nih? Atau memang cuma karena retak, terus akhirnya bagian rumahnya rubuh gitu, tanah retak? Yang tiga itu memang menjadi kayak terbelah kan ya. Menjadi kayak terbelah karena tanahnya bergeser dan retak gitu. Bergesernya sampai 2 meter. Jadi kan memang fondasi pecah, temboknya pecah. Yang tiga memang bener-bener parah. Ya hancur lah. Kemudian yang lain juga karena temboknya retak-retak juga sudah tidak aman lagi untuk ditinggali. Jadi ini pada ngungsi mas? Pada ngungsi di rumah kerabatnya masing-masing. Kemudian mungkin untuk bantuan pemerintah ini juga masih dalam kajian. Karena bantuan pemerintah ini... Kajian? Iya. Jadi sebelumnya aturannya itu belum ada mas? Untuk kayak misalnya terjadi bencana. Ini kan bisa dikatakan bencana ya. Bencana alam ya. Seperti itu. Tapi ini konsider sebagai bencana alam gak? Nah iya ini apakah di... Apa ya? Diartikan sebagai bencana alam? Ataukah memang ada kesalahan dari struktur bangunannya? Legalitas. Jadi memang saat ini harus dicek betul legalitasnya. Apakah kalau pemerintah memberikan bantuan, nanti bantuan untuk perbaikan rumah ini, apakah tidak akan menyalahi karena legalitas kepemilikan bangunan itu yang pertama. Yang kedua, aturan pendirian bangunan di bantaran sungai. Seperti itu. Apakah nanti juga ada ofisir lokasi, semacam itu juga dibuka oleh pemerintah daerah setempat. Karena kalau memang bantuannya pembangunan rumah gitu, kalau di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, tidak sesuai dengan tata ruang kota, kan justru pemerintah akan melakukan kesalahan di situ. Makanya pemerintah memang cukup hati-hati juga, cukup ini, apa namanya, masih mempelajari beberapa aturan dan keabsahan dari kepemilikan lahan ini. Termasuk kenapa bisa terbit sertifikat di sekitar kawasan dantaran sungai. Itu juga saat ini masih diteliti. Memang mungkin tidak sesederhana bencana yang lainnya, karena ini adalah ada sisi-sisi legalitas yang memang harus terpenuhi. Komentar terakhir dari otoritas terkait, udah ada belum Mas? Kalau komentar terakhir, pembukaan opsi relokasi itu, relokasi barangkali mereka akan dibantu untuk membangun permukiman baru, tapi di tempat lain, bukan di situ karena memang di situ pinggir sungai kan. Iya, harusnya klir semacam itu. Ini beneran di pinggir sungai gitu Mas? Dekat banget ke pinggir sungainya. Belakangnya sudah sungai itu. Enak banget harusnya river view ya. Bukan river view lagi. Mansing di belakang rumah sudah bisa langsung nyari ikan itu. Iya, itu boker bisa langsung belakang. Enggak gitu ya. Beda ya, beda ya. Itu contoh salah, detikers. Terima kasih banyak anyway, Mas Rofik, atas bincang-bincangnya. Silahkan melanjutkan aktivitasnya kembali sore-sore. Enak nih ngopi di Simpang 5 Semarang. Iya, Mas? Simpang 5 Semarang. Oh iya, iya, iya. Di bunderan itu ya. Sore-sore asing atau minum teh koci kalau disana biasa. Betul. Abis itu kontemplasi ke lawang sewu ya, Mas ya. Takut loh ke lawang sewu ya. Oke deh. Terima kasih, Mas Rofik. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Selamat lanjutkan aktivitas. Bye. Selamat sore. Selamat sore, Mas Rofik. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. 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 Sampai jumpa di kesempatan lainnya.